Halo semua, kembali lagi bersama saya di Funwichi Acia Hari ini saya akan membuat sifon original hanya dengan menggunakan 2 telur rasanya enak, lembut seperti kapas dan ini juga cocok untuk resep pemula ya teman-teman jadi kalau misalkan penasaran dengan resep kali ini jangan lupa ditonton terus videonya sampai habis langkah pertama kita pisahkan dulu antara kuning dan putih telurnya disini saya pakai 2 butir telur setelah selesai kita pisahkan kita sisihkan dulu putih telurnya kita pakai dulu kuning telurnya ya teman-teman kita aduk menggunakan whisker 2 kuning telur dicampur dengan 5 baris gram gula halus kemudian kita bakal aduk hingga semua tercampur dengan baik setelah itu saya masukkan setengah sendok teh pasta vanilla kalian bisa pakai vanili bubuk juga ya kita lanjut aduk baru ini saya berikan sedikit garam sejumput garam saja kita aduk kembali kemudian saya masukkan 1 sendok makan susu bubuk 50 gram tepung terigu protein rendah sambil kita ayak supaya tidak ada lagi bergumpal kemudian ini bakal kita aduk hingga tercampur karena agak susah tercampur kita langsung masukkan saja 45 ml air minum 25 ml minyak goreng baru kita aduk kembali hingga semuanya larut dan tercampur dengan baik setelah sudah tercampur dengan rata seperti ini ini bakal kita sisihkan dulu di tahap ini kita sudah boleh mulai memanaskan oven kita ya di warna lain kita mixer 2 putih telur dengan 40 gram gula pasir ini gula pasirnya kita masukkan secara bertahap saya masukkannya 3 kali masuk ya teman-teman supaya gula pasirnya itu benar-benar larut dengan baik dan tercampur dengan rata bila sudah seperti ini kita matikan mixer kemudian ini bakalan kita campurkan antara adonan putih telur ke yang kuning telurnya kita masukkan sebagian dulu jangan semuanya kita masukkan sebagian dulu kemudian bakalan kita aduk secara berlahan tidak perlu terlalu cepat kita aduk aja perlahan nanti dia akan tercampur dengan rata juga selamat menikmati 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 setelah semua sudah kita aduk dengan rata kita pakai sepatula lagi untuk memastikan bahwa benar-benar sudah tercampur dengan baik tidak ada lagi yang misalnya masih yang bergumpal-gumpal ya ini betul-betul harus kita cek supaya dia tidak banter juga sifon kita ini bila dirasa sudah halus seperti ini tidak ada lagi yang bergumpal ini bakal saya pindahkan ke plastik segitiga karena supaya tidak berantakan saat kita tuang ke loyangnya jadi ini opsional aja maksudnya terserah kalian aja mau pakai plastik segitiga atau tidak disini saya pakai loyang sifon yang ukuran 10 cm dengan tinggi 8 cm karena tidak cukup jadi saya pakai lagi yang ukuran 9 cm yang kecil seperti ini kemudian ini bakal kita oven disuruh 180 derajat celcius selama 25 menit hingga 30 menit sambil kita cek aja terus ya teman-teman ini yang loyang sifon yang kecilnya udah duluan mateng jadi saya keluarkan dulu baru kemudian saya bakal keluarkan yang besarnya karena yang besarnya kan lebih lambat matengnya ini kalau sudah semuanya sudah mateng ini bakal kita balik kemudian kita bakal tunggu hingga dingin baru kita keluarkan dari cetakannya ini kita keluarkan dari cetakannya cetakan loyangnya kita irisnya pelampan aja karena tekstur dari sifon ini dia lembut jadi harus berhati-hati kalau misalnya keluarkannya dari cetakannya tidak perlu ragu ya kalau misalnya kita mau urisnya itu percaya aja ini bisa saya juga belum terlalu rapi juga tapi kita sama-sama belajar di sini untuk yang besar ini sebenarnya bagian atasnya bisa aja kalian buang kalian iris gitu biar lebih gampang keluarkannya cuma kalau saya kan sayang tuh mau iris bagian atasnya jadi saya perlahan-lahan keluarkannya memang agak sulit ya kalau pakai cetakan yang kecil seperti ini tapi gak apa-apa pelan-pelan aja pasti bisa keluar juga bisa dilihat ya teman-teman ini lembut teksturnya itu masih seperti kapas dan sangat lentur banget dan dia disini cuma membutuhkan dua butir telur aja cocok banget untuk pemula yang misalnya ragu-ragu kalau mau buat sifon yang pakai banyak telur disini kayaknya cuma bisa pakai dua telur dan bisa merasakan sifon yang seenak ini jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan resep kali ini jangan lupa dicoba ya teman-teman sampai disini dulu video kita kali ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian sampai jumpa di video berikutnya bye-bye